Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat yang terdampak Siklon Tropis Moka di Rahine State, Myanmar yang terjadi pada bulan Mei lalu. Bantuan dilepas langsung oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada 26 Juni. Bantuan yang diberikan berupa logistik dan peralatan yang terdiri dari torpal, tenda keluarga, tenda pengungsi, alat pertukangan, makanan siap saji, dan peralatan kebersihan selain juga selimut, matras, dan generator dengan nilai 525.464 dolar Amerika Serikat atau 7,8 miliar rupiah selain juga menyediakan alat angkut berupa satu unit pesawat Hercules. Bantuan-bantuan tersebut diangkut dengan pesawat Garuda Indonesia GA-8560 dan My Indo Airlines. Suharyanto akan memimpin penyerahan bantuan tersebut kepada perwakilan kemanusiaan di Myanmar. Muhajir menyebut pengiriman bantuan atas arahan Presiden Joko Widodo, merespon surat resmi permintaan bantuan yang dikirimkan Myanmar kepada Indonesia. Rencana dukungan bantuan akan diberikan dalam bentuk barang seberat 45 ton, senilai hampir 8 miliar. Dengan rincian yang nanti Pak Kepala BNPB akan menyampaikan. Pemerintah Republik Indonesia juga membantu satu unit pesawat Hercules, yaitu untuk membawa barang-barang bantuan dari negara ASEAN yang ada di gudang Subang, Malaysia, sekali sorti untuk dibawa juga ke Myanmar. Siklon tropis Moka telah menyebabkan situasi kedaruratan kemanusiaan, termasuk pengungsian ribuan korban, ke tempat-tempat penampungan sementara. Diperkirakan ada sekitar 1,23 juta orang terdampak, di mana 70 persen dari Rahine State mengalami kerusakan. Musim hujan juga ikut memperburuk situasi, hingga hampir 90 persen fasilitas publik mengalami kerusakan yang parah. Dari Tangerang, Banten, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan.